Intro Selamat datang kembali di Mata Kuliah Distributed Systems Kali ini kita masih ada di Models of Distributed Systems bagian yang kedua Sebelum kita lanjut ke bagian pembahasan berikutnya, kita review kembali Jadi, ketika kita ingin membangun Distributed Systems, ada beberapa systems model yang perlu kita pertimbangkan Dari Two Generals Problem atau Two Chinese Generals Problem, kita melihat model dari sebuah network komunikasi antara dua pihak dalam sistem terdistribusi Kemudian, dari The Byzantines General Problems, kita juga bisa melihat selain network behavior, ada juga node behavior Karena seorang general pada sistem Byzantines General Problems bisa saja dia traitor Dia berjalan seperti biasa, dia dapat mengirimkan sepesan, menerima pesan, hanya saja dia perilakunya malicious Kadang-kadang dia mengatakan hal yang benar, kadang-kadang dia mengatakan hal yang salah Nah, dari situ, kita harus bisa membuat at least 3 asumsi dari sistem model yang ini kita bahas Yang pertama, sudah kita bahas pada video sebelumnya, network behavior Pada video kali ini, kita akan bahas dua yang lain, yaitu node behavior dan juga timing behavior Berserta beberapa pilihan model yang bisa kita gunakan untuk masing-masing behavior Sekarang kita bahas mengenai node behavior Apa saja sih node behavior, kemungkinan yang sistem node behavior yang bisa kita modelkan Yang pertama, ada yang disebut sebagai crash stop Jadi, sebuah node itu bisa saja faulty apabila dia crash Dan kalau dia crash, dia akan berhenti, mati Dan dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas node-nya secara normal Mengirimkan pesan, menerima pesan, dan sebagainya Itu tidak bisa Dia tidak bisa nyala kembali kecuali di interferensi tambahan oleh manusia Ini model yang pertama Yang kedua, crash dan recovery Kalau dia fail, satu dan lain hal ternyata dia fail Dia bisa recovery setelah beberapa lama Jadi, ada mekanisme rollback, kemudian restart, dan lain sebagainya Walaupun tetap membutuhkan waktu Ketika dia crash, tetap dia ada jeda sebelum dia bisa recover Yang ketiga, ada Byzantine Fail arbitrary Jadi, sebuah node itu bisa dikatakan faulty Bukan karena dia fail Tapi karena dia sudah berperilaku yang tidak sesuai dengan algoritma yang disusun Jadi, selain crash, dia juga bisa jadi menghasilkan malicious behavior Tidak crash, tapi ternyata output dari sebuah eksekusi yang seharusnya true Dihasilkan false Maka disebut sebagai fail juga Nah, maka tiga jenis model ini perlu kita pertimbangkan Ada node yang fail, kemudian stop Ada node yang fail, kemudian di recover Ada juga node yang fail, setelah fail dia kemudian berperilaku aneh Begitu ya, malicious Sebuah node yang tidak faulty dalam konteks node behavior ini Kita sebut sebagai node yang correct Model yang kedua, sistem model yang kedua adalah timing behavior Atau synchrony behavior Nah, antara network dan nodes yang kita bangun dalam perspektif distributed system Itu bisa memiliki pendekatan synchronus Hati-hati, definisi synchronus ini agak berbeda ya Dengan penggunaan istilah yang sama di topik atau bidang yang lain Jadi, yang dimaksud dengan synchronus adalah Latensi yang dihasilkan dari pengiriman pesan Itu tidak lebih dari upper bound tertentu Jadi, cepat Ada garansi real time Synchronous, sama Ada juga berarti model yang partially synchronous Untuk beberapa waktu dia synchronous Tapi, selebihnya asinkronous Atau tidak synchronous Asinkronous artinya ada delay yang cukup lama Begitu kan, jadi tidak real time Tentu saja yang terakhir berarti asinkronous Pesan yang dikirim Tidak ada jaminan sampainya kapan Tidak ada jaminan waktu untuk sampai Bisa sampainya kapan-kapan Bisa lama, bisa sebentar Begitu kan Jadi, tidak ada timing guarantees at all Walaupun ada garanti reliability Pasti sampai pesannya, tapi tidak tahu sampainya kapan Ini tiga choices untuk synchrony atau timing behavior model Ada beberapa violation dari timing atau synchrony behavior dalam dunia nyata Begitu kita membangun sistem terdistribusi Networks itu biasanya memiliki Latensi yang predictable Sehingga, kadang-kadang Kita bisa melakukan pendekatan hal ini Untuk menghindari Violation terhadap timing behavior Pertama, apabila ada pesan yang hilang Kita kirim ulang Atau Sehingga tak lama Sehingga Tidak ada jaminan pesannya sampai dengan cepat Apalagi yang memungkinkan terjadi itu Ada congestion di dalam network Sehingga pesan yang dikirim bisa jadi terhambat Karena ada antrian di dalam jaringan Atau yang ketiga Ada road track configuration Ada satu node yang putus Sehingga dia harus melewati jalur yang lain Tiga hal ini bisa mengakibatkan Violation of synchrony dalam network behavior Bagaimana dengan node? Kaitannya dengan node behavior Si timing ini Biasanya, node itu mengeksekusi code Pada kecepatan yang predictable Begitu ya Algoritmanya konstan Kuadratik Logaritmik Dan sebagainya Kecuali ada beberapa hal Misalkan ada scheduling problem Dari operating systems Atau ada Pause dalam garbage collection Dalam konteks memory Atau dalam konteks Page fault Masih sama dengan memory juga Sehingga Node-node ini Tidak bisa menghasilkan Behavior yang Sinkronus Atau yang Sinkroni Biasanya Problem scheduling Dan hal ini Itu bisa di handle oleh OS yang berbasis Real time operating system Hanya saja Mayoritas distributed system Yang dibangun Itu tidak berbasis RTOS Jadi Kadang Problem-problem yang mungkin muncul Dari Node behavior ini Tetap saja mungkin terjadi dalam Sistem terdistribusi Oke Sekarang kita bisa summary Dari sistem models ini Ada 3 behavior yang bisa kita modelkan Network behavior Ada reliable Ada fair loss Ada arbitrary Node behaviors Ada crash stop Crash recovery Atau Byzantine Kemudian timing behavior Sinkronus Vartilis sinkronus Ataupun asinkronus Jadi Ketika kita mempelajari Algoritma-algoritma yang akan Digunakan untuk Menyelesaikan masalah Dalam season terdistribusi 3 asums ini harus terlalu Di Diperhatikan Oke Dalam konteks Availability Misalkan Balik lagi ke studi kasus Online shop Sebagai pemilik Online shop Tentu saja kita ingin Menjual Membuka topo kita 24 jam Selama 1 minggu Itu idenya kenapa kita Bikin online shop Apabila service Yang kita gunakan Tidak available Pada suatu saat Tidak bisa diakses Available itu Atau mengalami Downtime Maka kita Kehilangan uang Oleh karena itu Kita perlu Memberikan jaminan Seberapa Seberapa besar Jaminan yang perlu Kita berikan Terhadap Dalam konteks Availability Oke Kita lihat Seberapa besar Ada beberapa Nines Rule of nines Yang bisa kita gunakan Kalau 2 nines 99% 98% Dalam konteks Hari Maka kalau kita Berikan jaminan 99% Maka sistem kita Tidak bisa diakses Selama Selata-kata 3,7 hari Dalam 1 tahun Kalau 3 nines 99,9% Artinya 8,8 jam Kata-kata Dalam setahun Tidak bisa diakses Mau gak mau ya Mau gak mau ini kan Perlu ada maintenance lah Dan lain sebagainya Jadi ini Beberapa Ilustrasi Kalau kita ingin Menjanjikan Berapa nines Yang bisa kita janjikan 4 nines 99,99% 53 menit Atau 1 jam Dalam 1 tahun 5 nines 99,999% 5 menit Pertahun Nah Jadi ini adalah Dasar dari kita Untuk melakukan Membuat janji Berjanji Seberapa besar Kita bisa menagih Ke penyedia layanan Oke Misalkan Diturunkan dalam bentuk Service level objective 99% Of request In a day Get a response In 200 milisecond Ini contoh Dan nanti SLO ini diturunkan Menjadi service level agreement Yang merupakan Kontrak antara Pengguna jasa Dan penyedia jasa Layanan server Begitu ya Supaya Benar-benar Jaminannya diberikan Bagaimana Cara kita Supaya bisa Achieve High availability Ini penting ya Konteks availability Sangat penting Maka kita mesti Mendesain sistem Yang fault tolerance Failure Itu didefinisikan Sebagai Sistem secara Keseluruhan Tidak bisa bekerja Nah ingat ini Failure itu artinya Seluruh sistem Tidak bisa bekerja Kalau ada satu node Yang fail Atau faulty Dengan pendekatan Distributed system Tetap bisa bekerja Nah fault itu Apa saja Kita sudah bahas tadi Crash Itu termasuk fault Malicious behavior Itu juga fault Kalau network fault Misalkan apa Ada delay Yang cukup lama Dari pesan yang dikirim Drop Karena terjadi Congression Itu adalah Fault juga Nah maka fault tolerance Ini adalah Sistem yang Kita desain Harus bisa berjalan Walaupun ada Satu atau lebih Bagian dari sistem Tersebut yang mengalami Failure Dengan pendekatan Sistem terdistribusi Kita bisa menghindari Istilah yang disebut Sebagai single point Of failure Single point Of failure artinya Apabila ada Satu bagian Yang fail Itu akan Menghancurkan Seluruh sistem Secara keseluruhan Begitu Nah dengan pendekatan Sistem terdistribusi SPRF ini Bisa kita hindai Apakah kita bisa Mendeteksi failure Ya tentu saja Kita harus bisa Membuat Algoritma Mendesain algoritma Tertentu Yang bisa mendetek Apakah sebuah node itu Fail Atau tidak Faulty atau tidak Crash atau tidak Kita tidak tahu Karena posisinya Tidak berdekatan dengan kita Jadi kita harus Membuat sebuah mekanisme Untuk mengetahui Misalkan Mengecek Node tersebut Crash atau tidak Pada periode Yang konstan Nah Kemudian Setelah bisa dideteksi Apa yang dilakukan Dilabeli Begitu Ya Kita harus bisa melabeli Node tersebut Sebagai faulty Sehingga Kita bisa melakukan Tindakan mitigasi Berikutnya Kalau node tersebut Sudah dinyatakan Failure Nah Maka Beberapa implementasi Yang mungkin terjadi Sebetulnya Simple saja Kirim monitoring Ada monitoring function Dari sebuah Pusat Apabila dia sehat Dia akan kirim balik pesan Seperti nanya Kamu sehat atau tidak Ya saya sehat Dan seterusnya Dengan menggunakan Beberapa parameter Misalkan CPU CPU time CPU load Memory Dan sebagainya Itu bisa Bisa dilakukan Nah Problem yang muncul Dari permasalahan failure detector ini Kadang-kadang Sistem yang kita buat Tidak bisa mendeteksi Apakah dia fail Atau tidak Tidak bisa membedakan Sehingga Sistem tidak bisa memetigasi Apa langkah yang perlu dilakukan Karena memang Tidak bisa mengetahui Apakah node-node Yang berada dalam network Dia itu sehat Atau tidak sehat Dalam konteks Partially synchronous system Ada mekanisme Failure detection Yang cukup menarik Jadi Perfect time out Time out based failure detector Yang sudah kita bahas Di site sebelumnya Itu hanya bisa Hanya bisa Di implementasikan Pada sistem yang betul-betul Synchronous Synchronous behavior Sistem Ya karena kan Mekanismenya harus Real time dan sebagainya Kalau tidak real time Bagaimana Nah maka Kita perlu membuat Atau mendesain Sebuah Failure detector Yang bersifat Eventually Eventually perfect Failure detector Jadi Sistem ini May temporarily label A node as crash Even though it is correct May temporarily label As A node as correct Even though it has crashed Jadi bisa sebaliknya But eventually Labels a node as crash If and only if It has crashed Jadi bisa jadi Ada temporary label Yang bisa kita gunakan Untuk jaga-jaga Antisipasi Apakah ini crash Atau tidak crash Dan betul-betul Diberikan labelnya Sebagai crash Hanya jika Dan hanya jika Dia crash Nah Kenapa ini dilakukan Karena tidak bisa kita Menachieve Pesan Pengiriman Dan penerimaan pesan Yang real time Seperti di Perfect timing Synchronous model Oke itu untuk Pembahasan untuk Video kali ini Terima kasih banyak Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.